Sampai jumpa. Bahkan di pengadilan negeri Jakarta Timur, sidang kali ini beragendakan jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi alias pembelaan terdakwa. Dalam hal ini, Yuda Arfandi sebagai terdakwa pelaku aksi keji tersebut yang juga dihadirkan secara langsung. Ketika diberikan kesempatan untuk memberikan jawabannya, pihak jaksa penuntut umum pun menolak eksepsi atau nota keberatan lantaran surat dakwaan terhadap Yuda Arfandi dinilai telah memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Lantas seperti apa reaksi keluarga Yuda Arfandi menyaksikan nota keberatan mereka ditolak mentah-mentah oleh jaksa penuntut umum? C. Yang dimaksud dengan rekam adalah kukrean surat dakwaan harus ditakut semua unsur-unsur yang ditutupkan keundang-mentah secara hukum. Saran-saran eksepsi atau keberatan pasal 146 ayat 142 dapat disebutkan bahwa eksepsi bahwa kewenangan kepotensi mengadil dan mengadil di penyakit dua hal yang dikompetensi absur yaitu mengenai peratilan apa yang mengadil untuk menurut saya dan mengadil di dunia. Surat tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan karena tidak memenuhi unisan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. A. Dakwaan pertama, pre-regional adalah unsurable. B. Dakwaan pertama, insurasi dan... Terhadap esepsinya gimana tadi pasti baca nih Pak. Harapannya apa sih buat banki ke depannya itu? Untuk hanya aja biar terdakwa dihukum, setiap atas perbuatannya itu loh, biar adil-adilnya. Saya mau itu aja, tapi tadi ya hanya pembacaan aja. Penolakan surat eksepsi yang diajukan oleh Yuda Arvandi bukan pula satu-satunya hal yang memantik sorotan dalam persidangan kemarin. Pasalnya, pada agenda itu turut terungkap pula motif sebenarnya dari Yuda, sehingga ia sampai tega melakukan aksi keji tersebut. Mirisnya, aksi keji itu dilakukan oleh Yuda karena motif sakit hati terhadap keluarga Tamara yang tak kunjung merestui hubungan mereka. Ketika ditemui oleh awak media, pihak keluarga Tamara pun membenarkan kalau sejatinya, mereka memang tidak terlalu suka melihat Tamara harus menggandeng Yuda sebagai tambatan hatinya. Lantas, bagaimanakah pengakuan keluarga Tamara soal restu untuk Yuda? Dari awal, kita sudah kelihatan tidak suka. Ketika itu saja ya, kami mohon doanya saja. Terima kasih. Berbeda dengan Tamara dan Angger yang terpaksa harus absen, Agus Rianto selaku kakek dari Dante terlihat hadir secara langsung. Ketika ditemui pasca agenda sidang selesai diselenggarakan, ia pun tak kuasa membendung kebahagiaannya, menyaksikan persidangan yang berjalan sesuai dengan harapannya. Di mana jaksa penuntut umum secara tegas menolak keberatan yang diajukan oleh sang terdakwa pelaku. Lantas, seperti apakah harapan dari Agus Rianto, serta bagaimanakah pula tanggapannya terhadap jaksa penuntut umum? Tuhan, intinya berjalan sudah sesuai koridor. Tidak lebih tidak kurang. Saya mengapresiasi JPU-nya, cuma dari hasil tadi kan kita belum bisa menyimpulkan. Mohon ada keputusan selah ini kan, yang tadi dibacakan tanggal 22. Kita lihat aja, karena saya gak mau berperaduga yang enggak-enggak lah. Kita mau objektif aja, jadi semua saya anggap masih normal-normal aja. Jadi saya gak mau terlalu berbawa emosi seperti minggu yang lalu. Saya harus lihat apa yang saya sampaikan tadi dibacakan sama ketua majlis kan, surat yang kami masukkan itu. Mengeberatan kami masuk akal juga, karena kan saya juga gak dikasih tau. Tapi akhirnya terjawab juga, dan saya mengapresiasi juga ketua majlis saksi mempersilankan awam media untuk meminta live streaming. Intinya boleh, tapi dengan tertulis. Nah itu, saya lega. JPU tadi juga kan menyampaikan tanggapan, penolakan terhadap eksepsi yang diajukan sama pihak berdakwa. Cuman kan tadi Pak Ketua Majlis Hakim kan 2 minggu ini atau gak salah ya, ada diklat di Bogor apa gimana itu. Saya udah dengar, ya saya maklum lah, itu kan karena beliau tugas ya. Padahal acara berikut adalah putusan senah ya. Gak apa-apa, saya aku itu keterbukaan pihak pengadilan, saya senang sekali. Hukuman apa sih yang Pak Pak harapkan? Ya seberat-beratnya lah, paling tidak ya hukuman mati. Tapi kasih hukum kita kan gak boleh melaksanakan hukuman mati seperti itu, ya mungkin hukuman seumur hidup ya. Pokoknya hukum seberat-beratnya, karena ini menyangkut cucu saya. Maaf juga mas Andri ini kan gak bisa hadir. Kebetulan hari ini, tantenya juga meninggal tadi pagi jam 2, makanya saya masih bergadang. Saya berusaha tadi pagi cari lahan pemakaman tantenya, selesai janjian dengan pengacara mas Andri yang baru ini, saya langsung muncul tadi. Jam 9 ya lah, jam 9 saya. Ya mohon maaf, saya terima kasih teman-teman yang sudah men-support ya artinya memberi semangat bahwa persidangan ini terbuka. Jadi kesempatan nanti mudah-mudahan kedepannya bisa kita live streaming. Saya sangat senang lah, saya sampaikan tadi pengasangnya juga. Terima kasih telah menonton!